Intro Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Haji Asep Sudrajat mengatakan terkait pelayanan pembuatan kartu kuning bagi para pencari kerja dari berbagai wilayah masih banyak berdatangan ternyata setelah dipertanyakan banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan yaitu perusahaan makanan, pakaian dan jasa kurir hal ini dikarenakan peluktuasi penyebaran COVID-19 semakin meningkat maka Bupati Sumedang menginstruksikan agar diperketat prokes COVID-19 Bapak dan Ibu sekalian, pelayanan itu memang gak bisa dihindari lah yang datangnya dari Cadas Ngampar, Cibuge, dan saya tanya memang AK1 itu kartu kuning saya tanya, buat apa sih kartu kuning? memang di samping situasi COVID-19 ini, teman-teman ini ada yang memang lowongan perusahaan-perusahaan, yang menerima perusahaan di perusahaan makanan, pakaian, jasa kurir gitu jasa kurir yang banyak itu seperti apa, JNE, apalah jenisnya banyak gitu sehingga teman-teman banyak yang melamar ke sana nah, karena dengan situasi COVID-19 yang terus meningkat Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda tetap memperketat protokol kesehatan ini seketat-ketat mungkin gitu semaksimal mungkin prokesnya, pelaksanaannya oleh karena itu kan kita ini di MPP ini kebagiannya lossnya atau tempatnya kecil berdesak-desak oleh karena itu kemarin saya sudah membuat izin ke Pak Bupati di alihkan dulu pelayanannya ke kantor di sneaker dengan di luar jaga jarak, prokesnya ketat gitu kan wah, dengan berbagai macam lah kita berupaya karena harus tetap ini menjaga prokes jadi pelayan kartu kuning ini saya sudah izin di alihkan dulu tidak bergrombol-grombol gitu ya dan dibatasi gitu kan, dibatasi dan itu nanti saya sedang berupaya bagaimana bisa melalui aplikasi jadi tidak harus datang gitu tapi sekarang masih datang dengan tempat yang luas di lapangan gitu kan, perketat gitu kan karena kalau tidak, sayang ini peluang gitu kan, kalau tidak dengan jumlah dibatasi tetap saya mengatasi pada peraturan Bupati tentang protokol kesehatan demikian Iwan Ingkig melaporkan